nanti masuk lagi ya kalau ada-ada meeting lagi siap-siap siap jam 8 mulainya aku untuk 8.20 atau 8.15 gitu oke kamu udah ada yang ngisi meremen satu udah yang satu belum Alhamdulillah bulanan tuh enggak 6 bulan oh kayaknya temen-temennya faithful deh karena di jurusan itu juga ilkom oh iya seangkatan oke oke kita mulai saja ya jadi idealnya hari Selasa kemarin tuh ada kelas dan ngebahas memo tapi kan ya emang nggak bisa ya banyak berharangan gitu ya udah dipindah aja ke hari ini ini kita sebelumnya udah ngebahas tentang apa aja sih kata-kata yang dipakai saat lagi ada di tempat laundry gitu ya ingat ya ini ini penting nih buat madantri nih ya kalau udah tinggal di sana lah ini penting lah sini atau mungkin mau melanjutkan perkuliahan gitu kan males nyuci atau enggak ada waktu untuk nyuci baju ya udah ini penting nih ada bisa kayak di film tuh ada yang buka usaha laundry di Amerika tuh ada ada yang baru everything oke bagus tuh filmnya tuh yang multiverse itu oke ini ada boundary boundary itu laundry Nah kalau misalnya di Indonesia ada tuh satu laundry yang merknya tuh Perancis ya ya seng asek-seng asek tulisannya gimana Masa TV hai 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 jadi ketelaku apa seng asek pernah lihat ya pernah ya pernah ya seng asek 55 detik lima sekund seng asek gitu jadi lima sekund udah ya ini dia seng asek gitu ya seng asek itu dia jadi asal kata dari set-set-set gitu set-set-set nah ini dia ada ICT kiri lave blablabla banyak ya kalimat kata-katanya gitu ini simpel sih nggak jauh-jauh dari kata-kata yang biasa dipakai di rumah tangga gitu ya di rumah eh kalau itu udah udah lewat sekarang kita balik ke memo di sini memo ya berarti kita ngebahas rangkuman ya resume dari tiap materi yang udah sudah ada di bab ini Oke ini saya minta kalian lihat satu menit dulu untuk rapel rapel tuh kayak mengingat kembali ya mengingat kembali apa yang udah kalian pelajari tentang materi yang ini nih posipapose terus saya betemong yang dua ini coba dilihat dulu diperhatiin satu menit nanti saya tanya-tanya iseng pelan-pelan pelan-pelan ya nanti keselok tete bisa saya tanya bisa saya minta untuk bikin kalimat jadi siap-siap aja ini spontanitas ya di dipertahankan ya ada batas spontanitas ya kan bahasa akan respon gitu oke aduh madame tri madame wen sebelum rapat nih sebelum meeting oke coba buat satu kalimat satu kalimat menggunakan bahasa kompoze yang ada kata-kata betemongnya yang ada kata-kata pakaian pilih salah satu jenis pakaian satu kalimat lagi tapi negatif oke negatif je ne pas lave maves je ne pas lave maves oke merci c'est correct merci ensuite madame tri madame tri buat satu kalimat menggunakan passe kompoze dan menggunakan verbanya itu apa ya cuci mencuci pakaian pakaiannya apa yang dicuci tunggu bebas pilih salah satu positif mencuci like z lave pace kompoze ya itu pake z z lave bacanya gimana z z z atau z z oke coba ada ai nya berarti bacanya Z Z Z lave ang pantalong ang pantalong oke terus satu lagi bebas pilih verbanya negatif negatif tapi pake lave juga bebas pilih verbanya ayo cepet bebas apa aja jesui ale jesui ale olak nah ada pakaiannya eh oh pakaiannya ada pakaiannya zesui met angpul oke pake metra ya wih oke pertama metra pake ava atau etra dia pake metra memakai berarti pake ava oke ava berarti pake sui atau oke berarti j j j j j j bacanya j oke j j terus meternya jadi met m m lihat di yang saya lingkarin merah disini ada ada meter ada hasil perubahan yang partisipasinya jadi apa eh maaf j 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 pantalon pantalon negatif j j j j j pantalon pantalon ini berarti j j pang pantalon oke oke membersih lolos ya lanjut Pak Sekopose ya belum sih yaudah Pak Sekopose satu kata bebas saya pilih verbanya apa tapi harus ada ketemu Jepri Jepri Ang T-shirt Noir Ang T-shirt Noir Ang Ang Masakamu Oke Wedeh mantep gak mau yang reguler-reguler ditambahin mantep Mongsakan gak apa-apa udah ada inisiatif tambahan lanjut negatifnya 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 pilih verb yang lain sama vetumong yang lain aduh je 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 pa laf je atau je 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 ne pa laf je ne pa laf 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 oke oke jadi pa laf un 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 iya un rob un rob oke jadi belum dicusi ini oke merci since yesterday since yesterday apa oh depuis depuis demang depuis iya 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 oke udah bagus merci betul jadi itu ya contoh kalimatnya kalian udah bisa bikin spontan juga ini gampang gak ya udah berkali-kali diulang jadi harusnya tanpa masalah nih oke saya mau ngecek nih repasnya apa ya apa repas C ada ingat gak aduh lupa makanan ya salah oh no ini verba yang R ini B I 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 setrika menyetrika oke kalau S.E.Y Uraikan Uraikan S.E.Y mencoba mencoba to try ngabin desayas kabin desayas itu kamar pas ya tempat buat coba oke oke yang lainnya gampang saya gak tanya lanjut ya aman ya eh apa mengeluarkan dari pocket apa ayo lupa metro bukan metro jadi yang digambar itu ayo lupa yang digambar yang ada koin-koin dia yang mengeluarkan oh BD 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 ini BD itu mengosongkan mengosongkan jadi kosongin tuh kantong-kantong gitu kosongkan jadi bisa juga juga mengosongkan rumah BD La Maison bisa juga sama mengosongkan yang tadinya ada isinya terus jadi nihil gak ada apa-apa yaitu BD lanjut aman ada pertanyaan tentang pasikopose BDMV oke gak apa-apa nanti aja lupanya sekarang ini inget lanjut disini ada CT Ilya V dan IVZ ini namanya apa mana situasi nama transisnya apa angpar V angpar V betul dia namanya angpar V yang ada ini ini kita cuma belajar ini aja dulu fokusin gak usah fokus angpar V jarak keseluruhan nanti BDMV panik nanti karena panjang itu ceritanya oke disini gunanya buat apa kalau dilihat dari contoh kalimat ini kan ada tiga contoh kalimat gunanya buat apa buat apa dia hidup ada oke menjelaskan situasi atau suasana di masa sekarang masa depan atau masa yang telah lewat pas lalu pas betul masa lalu yang udah lewat entah itu kemarin entah itu dua hari yang lalu entah itu lima tahun yang lalu kalau kita ngomongin tentang suasana konteks deskripsi pakenya ap dan tiga diantaranya yang sedang kita pelajar adalah CT Iliabe dan Iveze oke madame when dua kalimat pertama maksudnya apa ya it was in Desember oke CT yang Desember apa tuh it was in Desember terus yang kedua kalimat keduanya itu dingin tapi udah lewat ya udah masalah oke merci mamzell tiwi mamzell tiwi ini maksudnya apa nih kalimat yang ketiga ini monggir itu world kan atau people bukan orang Boko demong Boko demong itu banyak orang berarti itu satu there were a lot of people oke adanya ada banyak orang yang kapan udah lewat atau masih pastime oke betul coba buat mamzell tiwi buat satu kalimat entah kayak gini atau kayak gini pilih yang paling pede aja bisa pake yang disini nih sebelahnya ini kan ada ilfezifwa oke atau ada CT on desember udah paham dong tadi maksudnya udah madame kasih tau kan sekarang bikin satu aja madame tri saya siap bikin dua konser etat tri bruyong pake yang mana nih etat ini yang satu nih contoh yang ini ete ete etat 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 itu bahasa sunda dan itu bahasa rusia sama etat 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 sama etat 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 vodka vodka itu kan air ya kalau ini kan biasanya buat minum-minum alkohol ya ada beralkohol gitu vodka tuh artinya air kesayangan gitu jadi eh ini kita jadi kalau di islam deh air zam-zam gitu ya tapi without alkohol lain sih istilahnya beda intinya air yang selalu dibawa-bawa kemana-mana yang diminum favorit gitu pake ya kakak lanjut bener gak aku tadi ngomong le konser etat très bruyant très bruyant parfait betul merci betul madame tri dua kalimat madame tri ini harusnya udah setara native ya makanya saya kasih beban lebih ayo ayo semangat ini aku aku coba ct om ut ct ong ut ong ut jvakong olak dujura oke saya saya berliburan maksudnya wih kalimatnya gimana saya liburan kalimatnya gimana tadi ct ong ut oke ct ong ut yang pake c tanda petik ai j j j j oke ct ong ut ct ct saya punya liburan j di pakong atau je bukan itu kalimatnya bukannya saya punya liburan tapi saya pergi berlibur oh kurang perginya ya iya atau saya berpergian gitu berpergian pake voyager aja bisa atau saya melakukan liburan oke jadi z voyager gitu perfect j voyager nah gitu j voyager ajura olak olak dujura oke olak se agreat il ve se fre kenapa jadi c agreablenya c sekarang jadinya iya ct agreablenya ct agreablenya ct agreablenya ct agreablenya lvc oke lanjut e ilvec ilvec fre segar oke f-r-a-u-f le meteo ya le meteo free gini aja gini kali kalau dia peminang fresh ini kan il ya ilnya ke meteo le meteo agak lupa sih ini nanti fresh oke merci madame tri bagus langsung buat selangkai agriable 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 karena dia gak punya asam agriable oke ini udah bisa buat lanjut disini ada yang keterang lambions agriable santani metronkil bruyong calm anuyo anuyo pasionom pasionom jenial nul ada yang gak ngerti disini nul 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 itu apa payah oh payah gak seru ah gila ya jenial kan ya keren luar biasa bagus anuyo itu annoying ya anuyo ini boring 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 setnya anuyo ini boring banget bosenin banget nah kalau misalkan ngomongin orang ya atau yang ada gendernya gitu si cowok ini misalkan ile ile anuyo kalau ele anuyo 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 pake se iya gak pake x x nya dihapus terus ganti sama se jadinya gini ile anuyo new year me ele anuyo 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 oke ini kan berarti berubah ya adjektifnya sesuai dengan gender yang ada dalam kurung ini juga sama anime ile anime satu doang e nya pake akseng tegu tapi kalau ele ele anime ada tambahan nya lagi ya betul ini juga bruyong bruyong kalau misalkan kayak konser gitu ya konser kan le le konser le konser ete bruyong bruyong aja yang ngomongnya tapi kalau misalkan apa ya selain selain konser lafet misalkan pesta pesta pestanya lafet ini berisik banget nih ribut banget gitu lafet e bruyong bruyong lafet e bruyong bruyong aku skip dulu ya siap siap silahkan 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 nah buat satu kalimat masing-masing menggunakan trongkil atau pasional atau genial ini kan belum pernah dipakai nih saya diperkenalkan aku mau dong cobain yaudah yuk satu kalimat aja tapi pakai eh lama salampau ya iya oke bruyong ete tranquille ang desember parfet udah apa apa rus rusia is very calm in desember iya iya betul lafet oh brux 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 atau bruxin brux 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 ete tranquille ang desember ini bukan brux iya double g oh iya bacanya brux oke iya kalau di Belanda brux brux kalau di Perancis brux brux gitu ya oke oke merci silahkan iya iya yuk dulu thank you oke yang lain tuh langsung tuh apa tuh eee ete tanggil eee ete lafet aku ya iya silahkan ayo lafet oh he oh aduh last desember apa oh here desember ah ier tuh kemarin bukan yang last kalau last itu dernier oh iya lafet oh their prior desember ita très genial genial oke ete vraiment genial ete trop trop genial kalau tuh kesannya ini agak sargas gitu loh terlalu kayaknya terlalu keren deh gitu terlalu nya tuh gitu agak agak sargas oh dernier desember eta vraiment genial oh dernier desember 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 ete ete vraiment genial bisa vraiment really bisa juga very kalau mau pakai very berarti pakai three kalau really berarti pakai vraiment genial berarti pakai l e atau enggak pakai e atau enggak pakai l kan oh iya karena lafet ya genial bacanya genial genial sama aja enggak ada bedanya oke merci masel tv lanjut madame trik berus tadi itu apa tuh masya kota di berus kota di belgium iya belgium nonggo apa kemarin 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 atau di kantor di tempat kerjaan di tempat kerjaan kayak gimana yang anggap yang anggap aja kantor ya oburo gitu ya ete ete oburo ete oburo oh di depan omong buro ete pasional oke oke siap siap oke omong buro ete pasional atau gini deh omong buro evrem ete pasional ete pasional bisa oke kalau ganti buronya ke kenapa ya itu yang bocor suara apa itu suara di rumah omong oke ganti ganti kata pasional nya juga bener aku boleh ngelanjutin gak misalah kalimatnya si madame trik karena banyak oke kenapa mong beru ete pasional pas ke tre 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 garjian ya apa pas que cete brujan cete brujan cete urujan cete urujan gitu ya situasinya bukan uang banyak uang ke larjong parke tre larjong bukan gitu karena maunya pake apa ada karena ada banyak uang gitu atau gimana karena menghasilkan banyak uang atau pas kilia buku darjong gitu aja pas kilia buku darjong makanya gak apa ya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam depan laptop koyoan terus 17 Agustus libur apa enggak aku singapore liburnya oke siap siap bisa bisa oke berarti walk up play harder ya oke disini ini udah bisa bikin halimat terus lanjut lepas ekompose ini lanjutannya kalau tadi ada pake abwa sekarang pake etre ini baik-baik ini saya mintanya kalian kumpulin dalam bentuk tulisan itu suara apa ini bukan saya emrudi emrudi itu siapa emrudinya madem weng oh itu gak ditutup dulu suaranya madem weng sorry 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 iya iya tutup warung kali suaranya doang di gemah oh bisa sih bisa loh dari saya juga oh iya oke yaudah lanjut lanjut pas ekompose yang etre coba diperhatiin dulu dilihat dulu kalian amati apakah ini mengantarkan ke ingatan kalian saat pelajari ini atau betul-betul hilang mengantarkan mengantarkan ketidur aduh yang kayak gini-gini ini bahaya iya masih ingat oke yang perpindahan terus pakai itu es kalau jama oke oke c'est correct madame pri est-ce que je peux vous poser quelques questions bahwa français dia langsung il il ve il plus ve dia udah udah satu verbal tersendiri hujan oke merci madame kri eh mamzell tiwi ini jangan susah-susah enggak bisa ini bukan kan enggak kok santai aja ier ct l'independence de l'indonesia c'est vrai ok alors tu vas où hier hier je suis télétravaillé en la maison ok est-ce que c'est vrai je suis télétravaillé je suis télétravaillé ou j'ai travaillé je suis télétravaillé je suis ok je vais l'écrire je télétravaillé télétravaillé à la maison à la maison à la maison ok attend s'il vous plaît madame est-ce est-ce que c'est vrai ou non je suis télétravaillé ça s'est passé non oui oui à ce temps oh oui ok d'accord alors télétravaillé pour télétravaillé on utilise avoir ou être à la voire parfait c'est ça voilà à la voire ok ok j'ai télétravaillé à la maison ou bien je peux utiliser j'ai travaillé kalau yang bilang perempuan berarti e-nya 2 c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi e-nya 2 si on utilise avoir est-ce qu'il y a la cordon accordons itu penyesuaian si on utilise avoir est-ce qu'il y a la cordon mhm est-ce qu'il y a la cordon pertanyaan i i i if you use afford there is an ini ada ada gak 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 ada ya gak ada no no si vous utilisez être alors vous mettez la cordon if you use être there is penyesuaian penyesuaian ok you put you put the penyesuaian that what do they put berarti kalau yang tadi this way ale itu e-nya 2 ya karena aku pafet apakah kalian inget sekarang inget ya ini lihat nih disini kan dibedain warnanya nah iya 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 sekarang berarti ketahuan nih lupa disini oke kena kan bikin tulisan bikin tulisan karena ini gak bakal kelihatan di tulisan ya secara tertulis kisah anggap aja kemarin kalian ke 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 liburan ke Jogja liburan ke Jogja kemarin kalian jelasin cuacanya kalian jelasin kalian pergi kemana sama siapa udah itu aja 3 3 kalimat bener maaf voyage itu afwar ya voyage afwar voyage afwar oke ditulis sekarang 3 kalimat aja kalian pergi kan pergi ke Jogja cuacanya gimana pergi kemana aja terus sama siapa gitu kemana cuacanya sama sama siapa sama siapa travel buddy jebu zatong dalam 2 minit saya tunggu dalam 3 menit sekarang 20 27 lebih sekian detik 20 31 ya saya tunggu hasil fotonya ini madamun terlewat tes berharga tes spontan kalian bisa pakai kata-kata yang disini ya lemwa demier landi demier ini mandikator detong penanda waktu ya oh kemarin tahun lalu musim panas selalu ditulisnya diketas ya kalau bisa diusahakan diketas sebetulnya kalau les kayak ini paling enak kerjanya di google docs tapi ada autotexnya kalau ada autotexnya kalian jadi enggak teruji bener kita pergi ke Jogja sama siapa terus cuacanya kayak gimana dan pergi kemana aja situ sisalanya atau nama daerahnya gak apa-apa perginya udah lewat ya ini semua pasir dong lepas tapi kalian harus pisahin mana yang pakai ampark mana yang pakai pasir komposik makin ada kalimat atau kata-kata yang belum pernah dipakai makin kreatif makin bagus soalnya kalau lagi ujian menulis kayak gini variasi vokabuler tuh menambah banyak poin di delve juga kalau vous avez 2 minutes encore 2 minutes lagu aku gak kreatif kalau tv kan kreatif tuh kita ini virabasuki menurut menurut tau virabasuki tau gak gak cuma ikutan ketawa aja serius autor eh madame tri tau virabasuki enggak kayaknya virabasuki virabasuki ketawa tau jadi ketawanya siapa siapa tau itu virabasuki writer kayaknya writer kenapa penulis virabasuki ii gimana yang mau tau alhamdulillah ada yang bantuin kayak model tau siapa gitu tapi pernah denger sih virabasuki tapi aku gak ini banget dia penulis cerita buku apa kayaknya terkenal banyak jendela jendela pintu iya aku tuh maksudnya udah di luar milenial jadi gak tau generasi X Z Z Z oke madame wen udah gabung lagi semi semi ntar aku lagi nulis ntar aku fotoin ya oke berarti udah ikut tulis ini kayaknya salah reverse nilson nah saya suka nih ini 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 maksudnya apa ini apa yang mana maksud ini apa itu aku kirim ke WA ini Dominic tuh ngirim aku pesan tapi gak tau maksudnya apa kamu ikut Dominic Dominic itu guru guru bahasa Perancis oh banyak gurunya suamiku waktu SD oh gitu tau yang tinggal bonjour jahat jahat votre livre sur comment anarka lesion sur aduh jenile toujours parasyu apa itu maksudnya bonjour saya telah membeli buku anda buku anda bagaimana tentang bagaimana anarka itu kayak bikin lucon gitu goyonan dengan orang di internet dan saya gak pernah mendapatkannya jadi ini tuh sindiran maksudnya sindiran gitu ini orangnya mungkin ngaku-ngaku lucu tapi sebetulnya gak lucu gitu terus itu terus itu bawahnya si Dominic tanya selang selang aussi atri tu lui expliqueras le verbe arnaf arnaf maksudnya supaya dibahas arnaf itu supaya madame tri masih tahu menjelaskan expliquera itu pakai futur sample verbe anarka verba anarka arnaf anarka itu apa tadi arnaf bentar saya cek dulu definisi verba anarka arnaf makanya aku mau jawab mau jawab apa aku gak ngerti maksudnya Dominic tau aja lol itu aja mdr 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 jangan lol mdr 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 dikasih senyum dikasih senyum aja bisa mdr itu lol yang bahasa perancis mdr mdr tuh nih kreatif tuh tv tuh kreatif aku sama apa ct panjang ini apa ct panjang ini madame juga panjang lem modern oke kurang ini kita langsung baras aja ya ya oke madame tri dulu deh kan yang udah duluan ya pada ada mantebalik ya miring-miring gitu ya bacanya miring juga gitu ya bisa dibalikin gak sih enggak ya bisa tet nya aku dengar dulu oh guru kita kan kreatif santai santai oke 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 ct saya minta auto koreksi auto koreksi madame dan mamsel tiwi coba di cek mana yang kurang oke aksongnya apa yang kurang dan dimana agreable dernier agreable terus ada pakai warna merah doang biar mantap agreable agreable oke terus dernier enggak ya kayaknya aku enggak deh enggak kalau moa moa kan maskulang enggak pakai memakai aksong mana lagi madame wen sama mansel tiwi nemu ada lagi yang salah enggak ada ada dua yang ete ct nah itu gak gari sendiri bagus ct agar ada lagi ingat yang tadi saya bilang si vous utilise etre alors vous devez mettre la cordon yang mana yang mana ini kan nusam 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 kan nusam 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 pakai s nusam ales kan m yes br sedan oh bener o bener morte e2 E-nya dua, ini agak ini aja, offside-offside E-nya dua, datang sih tergantung ya, kalau misalkan NU-nya itu cewek semua, E-nya dua tapi kalau ada cowok satu E-nya satu misalkan dalam berlima NU-nya ini kan berlima nih terus, empat cewek satu cowok, itu E-nya udah sisa satu doang oke, paham ya? wadah coba ini doang kok, yang lainnya betul mantap, ada menteri oke, ini saya seproskopi deh jangan deh, langsung aja gini nah, kirim lagi dibalikin oke, lanjut eh, wadah muen langsung dihapus oke, iya belajar dari ini ya dari kisahnya Madam Tri oke, ini nah, kayak tadi saya minta Madam Tri dan Madam Wen untuk mengoreksi oke, betul merah juga dong oke, ini isinya cewek cowok akulah oke, berarti E-nya satu lagi dong E-nya dua apa lagi ini apa itu apa sih CT apa sih apa sih angsoleye angsoleye sama dengan iya matahari waduh keren banget ini bagus nih wazil tv tuh suka pake kata-kata baru bagus emang harus gitu maksain gitu ya maksain untuk kreatif walaupun belum belajar jangan terbatas dengan yang udah dimiliki aja kreatifnya gitu cari lanjut ada lagi gak template template itu bener template template betul template template ini nusang ale ini kalau misalkan yang ale ale bawah ale bawah yang mana ini nusang nusang zale nusang zale oke bener tre genial gak pake e ya kan karena ada papak CT tre yang mana yang di bawah oh ini nusang zale nusang zale tre ini gak bisa gak bisa kayak gini we were very happy ah berarti nusang 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 nusetion itu jadinya belum belanja nusetion we were kan we were iya iya pake etre tapi yang ampave nusetion 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 tre genial atau gak pake e iya gak pake e kan e kan bentuk tre zong kan iya ada papaku iya jenial jenial tuh pake aksong terus kalau misalkan ini kan nusang nusang nusetion tre genial gitu ya maunya gitu kan berarti yang zenial itu bukan satu orang doang kan iya berarti tambahin s juga tre genial tapi bacanya zenial juga inget aja pokoknya apapun yang berkaitan dengan etre di bahasa Perancis itu ada penyesuaiannya gitu ada lagi sebetulnya yang masih skip nih ada yang salah apa ada satu aksong hilang terus dua aksong hilang aku tau ilia kan yang mana ilia iya ilia nah ini ada yang diapus sih ini yang diapus ilia boku av-nya diapus oke kalau av-nya diapus berarti teks yang ini kalimat ini bilangnya untuk sekarang nah berarti yang mana yang diapus a-nya a-nya ilia di kalimat di kalimat yang ini yang ini di baris yang ini satu sama di baris ini satu tanda petik ai curak gak curak oh kalau ai itu ai gak gak tanda petik saya gak hitung ya sebetulnya boah lemau mau mau kayak enggak ya enggak 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 jadi a-a a-jogza a-jogza itu i-i a-jogza kamu kan kota kota kalau a tempat berarti menunjukkan di atau ke itu harus pakai aksong graf yang dari kiri atas ke kanan bawah kalau dia gak pakai aksong graf dia doang berarti dia avar sama sete nah mana sete saya pakai itu setre am soleil bener gue kayaknya enggak lulus nih kalau nulis-nulisan ya kalau ya emang bertahap sih bertahap ini masalah apa namanya kebiasaan aja ya karena jarang nulis kayak gini kan oke kalau please a itu pakai aksong graf nah ya itu ingat ya beda ya antara tempat a yang artinya di atau ke dengan a yang artinya avoir atau to have ya itu beda jadi udah simple gitu ini saya we were very happy nusetiong 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 kalau happy itu kongtong ya sebetulnya kalau nusetiong itu kayak keren gitu loh keren cool gitu beda beda arah konten nusetiong nusetiong saya kirim private hasil korreksinya oke ini dia ini dia ini dia yang ditunggu-tunggu digedain atau iya markup oke merah dulu siapin nah ini udah udah mulai karena udah udah belajar dari yang tadi iya betul mesti di crop dulu berarti baru bisa otomatis gede nah etha ini cari koreksi mana yang salah tanggung jawabnya madame madame tri dan mam zelti yuk voyage voyage ya mana yang mana voyage voyage gak ada emang kayak gitu mana ya tadi aku tadi gak ada saya yang mana jivoyage jim mungkin kalau ini kan le disini di baris pertama jiswi ale le nya dua oke jenya ini madame wen atau suaminya madame wen saya tanya dulu nih kan yang tadi bercerita macam ya 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 becah ya becah kongsi ini ditanyain dulu diklasifikasi dulu ke yang nulis karena kan yang nulis yang tau gitu oke iya betul disini ada satu oke kalimat pertama udah beres semua gak ada lagi kalimat kedua baris kedua baris kedua itu ada satu aksong hilang voyaging ete ete kok yang ete iya kenapa voyage gak pake aksong karena ini bukan pas etong pose ini bukannya benar ini sebagai kata benda betul le voyage ete jadi perjalanannya itu ete genial di kalimat ini ada ada satu aksong hilang satu aksong terbalik yang saya suka di kalimat baris ketiga dulu oh ketiga jenial betul jenial yang visite yang kebalik ACD apanya yang kebalik ya aksongnya itu orang 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 aksong tegu iya harusnya aksong tegu ini madame trini diem-diem profesor ini secara gak langsung belajar jadi proof proof reader iya malazi bahasanya tapi nanti jadi aware ke tulisan sendiri jadi berhati-hati yuk lanjut baris keempat baris keempat itu ada alamnya gak sih gak ada gak ada sama eh gak ada ada satu cirkonflex ya no no cirkonflex salah aksong hilang aksong interesong coba bacanya gimana interesong yang sebenarnya cara baca kali kata ini apa gimana bunyinya terapal interesong angteresong 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 oh bukan interesong angteresong angteresong ada satu aksong tegu disana oke merci udah gitu aja disini ada ada satu aksong hilang oh restoran ya gini huruf e pada dasarnya dia bunyi hurufnya ini nih bacanya tuh e kalau di bahasa Perancis ya dia menjadi e saat dia punya aksong tegu atau aksong kayak gini aksong graf atau ada dua huruf konsonan di setelah gitu jadi restoran ini tanpa harus pakai aksong dia bunyinya e restoran bukannya restoran karena udah ada dua huruf mati setelahnya jadi ada satu aksong yang hilang dimana muntanya 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 enggak muntanya kayak gini betul e enggak ala 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 tah eta ya oh iya kan lagi betul sama ya kayak tadi kasusnya klasusnya jem lovayas aman enggak pasti kan iya kecuali emang udah enggak suka ya berarti pasti jemi kalau masih suka ya terus jem enggak pasti kan itu artinya apa enggak pasti kan ya untuk ini eme-nya kan saya suka perjalanan maksudnya bahasa Indo iya makanya enggak pakai aksong gini aksongnya gini aduh bukan ini pertanyaan jadi kalau misalkan em kan ini kalimatnya saya suka pertanyaannya sukanya itu masih enggak sampai sekarang kalau masih suka dia pakai present kalau sudah enggak suka lagi berarti jadinya pakai ampave itu jadi apa kalau enggak suka lagi i like it tapi pastime iya nah itu jadinya jemi i maiz tulisannya jamae oh i maiz i tulisannya i i tapi ini bukannya bukannya jamee yang ini beda lagi kan ada jamee ini never never kalau ini jem jamee ini maksud saya i like it jamee berarti sekarang udah gak suka lagi nih sama perjalanan itu jamee nulisnya jamee ini ya iya tapi kalau ini kan madame masih seneng gitu ya seneng dengan iya masih suka ya berarti ya aduh aduh banyak-banyak merah-merahnya cendolnya cendol ini bata dong bata aduh ini generasi tua kaskus dong aduh oke lanjut sampai sini kita jadi tahu ya seberapa tricky-nya apa sekompose mungkin kesannya gampang gitu ya tinggal tambahin etre aja gitu terus tambahin apa lagi partisipasi gitu ya eh ternyata kalau kita ketemu dengan etre nah udahlah disitu ada tambah-tambahan gitu ternyata eh ternyata ternyata disitu jebakan batman-nya oke ini gak usah tadi kita udah praktek banyak untuk pasnya kompose entah itu avoir dan etre apakah ada pertanyaan bisa berarti kesnya rentre artinya apa aku lupa ya Allah masuk lagi re-enter eh bukan bukan rentre saya tuh pulang maaf lupa return ya return baik pulang rentre je rentre je rentre chez ma grand-mère saya pulang ke rumah nenek saya gitu ya pour manger les cookies untuk makan cookie manger les gâteaux oke ada lagi pertanyaan sudah ada pertanyaan karena karena because the cake was delicious purko paske purko atau paske paske itu karena kalau purko why paske legato seta delicious paske legato e delicious atau kalau legato kalau legato apa jadinya tadi kan legato satu w kalau banyak w legato legato song delicious pake ux itu kan iya betul deli si u deli si enggak pakai aksong yang belakangnya mabuk aksong awal dikit-dikit bilang emang gitu wajar gitu emang bahasa perancis ya huruf bener ya itu aksongnya huruf cinta sih gue rasa buruf aksong buruf huruf banyak huruf yang ditulis tapi gak dibaca maksud gue iya kayak gitu ini estetika estetika napoleon bonaparte dulu gimana kalau komunikasi sama orang lain itu napoleon itu bacanya napoleon bonaparte bukan bonaparte bonaparte napoleon bonaparte sisa bonaparte bonaparte dia termasuk orang militer yang pendek sih iya dia pendek eh dia jahat atau gak sih kan dia general dilihat dari sisi mana orang Afrika ditanya gitu jahat iya dia penjajahnya gitu iya selalu ada dua sisi pasti oke lanjut ya puan maharani ini habis ngomong aduh puan saya siap maju bismillah oke lanjut deh lanjut renom nah ini angka tiba-tiba angka ribuan jutaan nih fokus deh kesini deh coba dicerna dulu nih ini kayaknya kita belum bahas coba dicerna terlebih dahulu ini saya kasih tau bunyinya prafalannya sang 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 pake liaizong dia kayak kelapa santan 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 mengguli gitu de sang de sang de sang de sang fang kalau baca ini coba deh madame tri deh baca deh de sang fang yang mana yang ini deh yang saya gelas bawahin de de sang fang bisa gak sih saya memahaminya dua anak dua anak dua anak kan gitu ya apa tuh kalau dua anak anak angfangnya jadi satu ada liaizong bukan gak sih kalau dua anak kita bandingin tulisan di sini jadi z di sambungannya ini jadi z z de zang fang ini jadi z tapi kalau dua ratus dua puluh de sang de zang fang s s nya jelas ya bedain sama z de sang vang pake s de sang fang kalau yang dua ratus ini bunyinya s de sang yang atas ini bunyinya Z depannya i ya maksudnya iya betul karena vokal jadi sambungannya tuh bunyi Z oke itu dia untuk 220 mil 1000 mil-seng-seng nah ini hati-hati kalau 5 itu seng biasanya seng untuk kalau misalkan kita mau bikin pengontrasan bedanya tuh kayak gimana sih antara 5 dan 100 kalau yang 5 itu biasanya lebih enak lebih aman kita ngomongnya ngomongnya seng seng-seng aja jadi condong ke E gitu ya bunyi E kalau 100 condongnya ke A seng mil-seng-seng mil-seng-seng kalau di perancis kasih kalkulator dah kayak tulisnya ya kasih kalkulator kayak gini ya kayak gini ya kayak gini ya kayak gini ya aduh Madam Tri enggak ini nih enggak enggak lewat ya udah terbiasa udah terbiasa ya udah biasa ya udah biasa enggak enggak juga cek ambil ini di samping ini dijelasin nih yang tadi kita bahas yang tadi kita bahas lima ratus kan kalau lima itu lebih ke bunyi E condongnya ke E seng seng nah kalau 100 lebih condong ke A sang sang seng oke ini kan udah kita udah bahasnya sampai sini ya ada 100 sang 101 sang tang 200 apa 200 apa 200 200 200 deseng deseng itu 25 2 dan 5 oh deseng 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 apa tadi deseng tang oke seribu mil mil seribu lima ratus mil sang oke setelah sang sung nah madame wen madame wen seribu lima ratus dua puluh lima madame tri dipikirin dulu habis nanti ketiga biarin nanti nanti saya panggil terus madame tri seribu tiga ratus dua puluh mandel tiwi seribu berkaya empat ratus sapan puluh tujuh oh syut sang 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 ini kita belajar belajar ini mandarin 20 yo madame udah siap mil udah deh oke coba mil sang mil sang sang bang sang tunggu ayo mil mil saya ini ketawa kayak sang 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 gitu mil sang mil sang 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 vang vang sang vang seng oke mil sang vang 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 sampai bingungan udah kayak tongue twister ya tongue twister oke betul merci coba nanti sampai sebelum tidur terus diulang ulang terus sampai bisa oke wadam tri merci madame bagus mil terwasan buang kat mil terwasan buang sang buang kat ini gampang ada beda ya oke betul bang kat oke merci madame tri lanjut anzal tv aduh mapahun ya mil kat re sang kat sang kat re sang kat re bang 7 september set set udah betul perfect liur ya tapi ya liur sebetulnya karena kita gak ini aja gak pernah bikin tulisannya gitu ya selalu pake bentuk angka kalau di bahasa bahasa indonesia juga coba aja seribu empat ratus kan liur-liur juga kan panjang 87 tuh bahkan lebih sama sih lebih panjang tuh lebih panjang kalau di Perancis boleh gak sih kan 1500 kalau di english 1500 gitu bisa gak? kalau bisa apa enggak kayaknya praktikal bisa-bisa aja ya saya belum pernah nonton sih tapi yang emang ada aturan khususnya untuk nomor telepon nomor telepon itu kan banyak ya digitnya ya mungkin 8 lah 8, 10 gitu itu disebutnya per 2 digit jadi bukannya kayak kita satu-satu digit gitu 0, 8, 5, 1 2, 3, 4, 5 gak gitu mereka 0, 8 12 34 56 gitu seperti itu jadi per 2 digit bacanya kalau telepon selebihnya gak tau sih oke lanjut ini ada tesnya tenang aja nanti 10.100.000 amelium ini di mil lihat lihat kalau mil ya ini ini ada yang harus diperhatiin pertama kita lihat dulu mil yang mil mil itu kan seribu ya berarti satu ribu ribunya cuma satu itu kan berarti gak jamak dong ribunya ya kan gak pake es betul oke lihat 10.000 10.000 pake es gak milnya enggak enggak juga enggak berarti dapet kesimpulan untuk mil ribuan walaupun dia jamak tapi tidak ada penambahan itu catat untuk mil untuk ribuan ribuan tidak ada penambahan kalau juta apa sih milion 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 ada amelium itu loh satu juta ini ratusan ratusan kalau 100 dia gak pake es ya karena emang sang gulie kan tapi kalau 200 lihat pake es gak iya nah itu dia ada inkonsistensi disini tapi 220 enggak 220 itu ada lagi mau dibahas jangan deh pusing deh jangan jangan sekarang bikin konsistensi ya pas apelanti saya lupa untuk untuk angka untuk angka asli banyak saya akuin banyak inconsistensi jujur ini saya juga engehnya gitu ya paham oh iya sadar itu ada momen oh iya nya itu pas di semester semester akhir gitu karena pas lagi awal bahas ini kayak yaudah cuma sang-sang aja gitu esnya gak dipeduliin yang bikin you aware sama aksong tegu aksong graph itu pas semester berapa pas semester udah semester 4 apa 5 udah tahun kedua berarti gue masih harapan ya masih masih ya intinya seperti itu untuk angka emang agak menyedihkan ya untuk yang angka dalam bahasa Perancis selalu sih jadi olok-olokan ini akun-akun yang ngebahas tentang bahasa gitu ya Perancis itu paling gila emang oke udah gitu aja untuk malam ini kalau misalkan mau dilanjutin makin greeting ini terutama renomber jadi kita tunda dulu sampai sini oke madem pun kapan ke La Turki La Turki La Turki La Turki La Turki yang yang dujur labah native native ngomong native ngomong kok ngomong kok ngomong ngajak ini disjur disjur sebre ini apa disjur ilia dijur ilia dijur di itu X nya enggak pernah dibaca ilia ilia di native speaker gimana jangan oke versi boku avu ini nanti saya upload ke google classroom enggak tahu ya saya enggak mau upload latihan sih biarin aja trauma ya trauma enggak dikerjain malas jangan gitu mendingan jangan banyak-banyak dikit-dikit aja ya iya kerjainnya banyak kayak gila itu berapa hal iya kan waktu itu katanya minta minta latihan tentang ini satu kalimat maksudnya tapi itu gila menih boku pisan menih boku lo bata in ya lo bata in kuliner ya kreliur atau atau saya kasihnya kayak gini aja misalkan 55 ini nih 5 kalimat tanya nih jawab-jawab yaudah gitu aja ya 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 atau dua intinya gitu kayak ini aja kalau istilahnya tuh bites ya jadi belajarnya dikit-dikit di cuing gitu cang-cang ya bite size jadi cuma dikunyah yang kecil-kecil bukannya sekaligus banyak gitu oke kalau dikasih begitu banyak udah mau naik gunung buju-buju tinggi banget tutup lagi komputernya dan yang ngerjain madame ben sendiri ya madame gue jangan di marah jadi ini jadi kena mental gue begitu buka ya Allah tutup lagi oke yaudah